Intro Ternyata AC Milan pernah hampir bangkrut AC Milan pada suatu masa menghadapi resiko bangkrut yang nyaris melanda mereka Kala itu Rossoneri harus berjuang untuk kelangsungan hidup mereka Beruntung keadaan berubah ketika Elliot Manajemen mengambil alih kepemimpinan Dan menerapkan sejumlah kebijakan strategis Sebelumnya klub ini dimiliki oleh pengusaha asal Cina Li Yonghong Yang berambisi membuat Idia Volo Rosso menjadi kekuatan baru di Italia Sayangnya impian tersebut tidak terwujud karena Li Yonghong mengalami masalah keuangan Akibatnya Elliot Manajemen akhirnya mengambil alih kendali AC Milan Berbekala kepemimpinan baru AC Milan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan CEO Milan Giorgio Furlani mengungkapkan langkah-langkah yang diambil Untuk membangkitkan tim dari kota mode tersebut Bahkan Milan berhasil memenangkan Scudetto pada musim 2021-2022 Menurut Furlani, stabilitas klub tidak dapat dipertahankan seperti saat ini Tanpa adanya perubahan besar Bersama Elliot Manajemen, mereka memfokuskan perubahan pada empat pilar fundamental Pertama adalah kesuksesan dari sisi olahraga Karena menurutnya, tak ada proyek dalam sepak bola Dan di Milan yang tak membutuhkan fondasi kesuksesan olahraga Pilar kedua adalah penyesuaian pengeluaran Terutama terkait dengan pemain yang memiliki gaji tinggi Namun tidak sebanding dengan performanya Pilar ketiga adalah investasi pada area komersial Yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana kembali Terakhir, pilar keempat adalah pembangunan stadion Yang sayangnya harus dihadapi sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur klub Tiga penjualan bintang AC9 yang bisa jadi Sandrotonali jilid kedua Di 2024 AC9 berpotensi melakukan penjualan pemain dengan nilai transfer yang tinggi Mirip dengan kesepakatan transfer Sandrotonali pada bursa transfer 2024 Pernyataan mengejutkan datang dari petinggi AC9, Giorgio Furlani Yang menyatakan bahwa manajemen mungkin akan menjual pemain dengan nilai transfer yang tinggi Di jendela transfer mendatang Seperti yang terjadi dengan Sandrotonali yang pindah ke Newcastle United Saya tidak dapat memastikan, kita tunggu saja Tahun lalu Milan meraih keuntungan tinggi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir Ungkap Furlani Seperti yang dilaporkan oleh Tribal Football Faktor ekonomi yang kuat akan berdampak pada fairforma klub Saat ini, kami berada di belakang klub lain dalam hal ekonomi Sehingga kami harus tetap bersaing tambahnya Berdasarkan pernyataan tersebut, Giorgio Furlani memberi isyarat Bahwa AC9 mungkin akan menjual pemain lain dengan nilai transfer tinggi Pada bursa transfer 2024 Sebagaimana yang terjadi dengan Sandrotonali Berikut adalah tiga pemain yang berpotensi dijual dengan nilai yang tinggi Rafael Leao Rafael Leao telah dikaitkan dengan beberapa klub terkenal Eropa Seperti PSG dan Manchester United Bergabung dengan AC9 pada 1 Agustus 2019 dari Lille Dengan biaya 49,5 juta euro Kontraknya diperpanjang hingga 30 Juni 2028 Pada 2 Juni 2023 lalu Musim ini Leao tampil dalam 16 pertandingan Serie A Italia dan Liga Champions Mencetak 4 gol dan memberikan 4 asis Dalam menghadapi minat dari PSG dan Manchester United Milan menetapkan harga 100 juta euro untuk pemain ini Theo Hernandez Theo Hernandez adalah pemain lain yang mungkin dijual oleh AC9 Untuk mendapatkan pendanaan tambahan Dalam membangun skuad Stefano Pioli Meskipun telah dikaitkan dengan PSG Chelsea, Manchester United dan Manchester City Belum ada tawaran serius Dengan harga jual 60 juta euro yang setara dengan Rafael Leao Hernandez telah tampil dalam 13 pertandingan musim ini Mencetak 1 gol dan memberikan 2 asis Meskipun penting dalam skuad Rosoneri Kemungkinan manajemen tidak akan melepaskannya tahun depan Mike Mannion Mike Mannion keeper AC9 menjadi salah satu topik hangat dalam bursa transfer musim panas 2024 Karena kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026 yang akan datang Meskipun belum ada pembicaraan perpanjangan kontrak Mannion meminta kenaikan gaji menjadi 8 juta euro per musim Milan mungkin akan kesulitan memenuhi tuntutannya dan klub lain Dan klub lain termasuk Chelsea Dikaitkan dengan minat pada pemain ini Dengan harga pasar 45 juta euro AC9 mungkin akan meminta lebih tinggi jika ada klub yang berminat mendekatinya AC9 tukar guling dengan Venerbahce Pemain kesayangan Pioli plus keeper dikorbankan AC9 menggagas pendekatan baru Dalam meraih pemain di pasar transfer Dengan menjajaki opsi tukar guling pemain Selain menggunakan mode pinjaman dan mengincar pemain yang habis kontrak AC9 sedang menjajaki opsi pertukaran pemain dengan klub Turki Venerbahce Dalam bursa transfer bulan Januari Tujuan AC9 dalam skema ini Adalah memperoleh bek serbabisa yang dimiliki oleh Venerbahce Menurut rencana, kesepakatan pertukaran ini melibatkan pelepasan dua pemain dari AC9 Yakni Radek Runik yang merupakan favorit Stefano Pioli dan keeper muda Lavo Nava Sebagai gantinya, backpanner bahasa Verdi Kadioglu akan bergabung dengan squad San Siro Media Turki melaporkan bahwa AC9 akan melepas kedua pemain tersebut Untuk mendapatkan jasa Verdi Kadioglu Menariknya, laporan menyebutkan bahwa Radek Runik telah dikaitkan dengan Venerbahce secara konsisten Sejak akhir jendela transfer musim panas 2023 Meskipun pada saat itu tidak tercapai kesepakatan Minat Venerbahce terhadap pemain asal Bosnia ini tetap kuat Dan kini mereka kembali berupaya merekrutnya Selain kronik, Venerbahce juga menunjukkan minat pada keeper muda AC9 Lavo Nava Yang baru berusia 19 tahun Nava diakini akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut Sehingga membantu memuluskan kepindahan Verdi Kadioglu ke AC9 Verdi Kadioglu yang berusia 24 tahun Dikenal sebagai pemain serubah bisa yang dapat bermain di posisi back kanan, back kiri, atau di lini tengah Verformanya mencolok Terbukti dengan kontribusinya yang mencetak 2 asis dari 11 pertandingan di Superliga sepanjang musim ini Sebuah langkah yang menarik dan strategis dari AC9 Untuk memperkuat skuad mereka dengan cara inovatif di bursa transfer Terima kasih telah menonton!